Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami George Mercy L. Randang, Kepala Basar Nas Timika. Selamat sore, Pak George. Baik, selamat sore. Baik, Pak George, bisa diinformasikan kepada kami dan pemirsa New Sore saat ini, kondisi terakhirnya seperti apa di sana pencariannya, Pak? Baik, terima kasih bisa kami sampaikan bahwa saat ini tim sargabungan yang terdiri dari Basar Nas maupun TNI Okori atau Satgas Nemangkawi sudah berada di lokasi di daerah Bandara Sugapa. Dan untuk proses evakuasi saat ini masih berjalan, informasi terbaru dari kasus operasi kebetulan yang berada di lokasi masih melakukan tracking mengarah ke lokasi LKP atau Last Note Position. Dan hingga saat ini informasi satu korban sudah sementara proses evakuasi bersama masyarakat dan tim yang ada. Ini yang sementara berlangsung. Baik, artinya kami konfirmasi kembali satu orang korban sudah berhasil de-evakuasi, Pak, ya? Iya. Baik, kemudian apa yang menjadi kendala proses evakuasi di sana, Pak? Baik, seperti kami sampaikan pada awal bahwa lokasi ya, terutama di daerah pegunungan atau perbukitan di Papua ini tidak segampang yang kita pikirkan. Banyak kontur-kontur dan jalur-jalur yang sangat curang untuk proses melakukan pencarian ataupun evakuasi. Oleh karena itu, permasalahannya adalah bagaimana cara membawa korban ini ke Bandara Sugapa untuk dievakuasi ke Timika direncanakan. Nah, jadi hambatan atau permasalahan yang ada, satu itu. Yang kedua, boleh kami sampaikan bahwa selain hutan rapat, daerah yang terjadi ini, insiden, itu daerah yang masih dianggap rawan ya. Sehingga perlu sinergisitas, perlu pengamanan ekstra dari TNI Polri untuk tim evakuasi atau tim sargabungan mengarah ke lokasi. Baik, kemudian satu jenazah korban yang sudah berhasil dievakuasi, rencananya dibawa ke mana, Pak? Sesuai dengan informasi yang kami dapat bahwa dari pihak maskapai juga sudah menyiapkan dua unit pesawat untuk dibawa ke Timika, tetapi direncanakan esok hari. Demikian. Kalau untuk radius pencarian sendiri, apakah sudah ada yang ditentukan, Pak, jaraknya? Baik, untuk koordinat sudah diketahui tidak ada pencarian lagi. Jadi tim hanya medifak atau medical evakuasi. Tidak ada lagi searching udara, karena sudah diketahui posisi objek berada. Dan yang jadi optical sekarang jadi permasalahan adalah membawa korban dan dua korban lainnya untuk diturunkan dan dibawa ke Bandara Sugapa. Yang notabene jaraknya cukup jauh kalau berjalan kaki. Sebentar lagi kan mengingat hari ini sudah hampir gelap. Apakah proses evakuasi dan pencarian terhadap korban yang lain juga masih akan terus dilakukan? Oke, untuk saat ini tentunya kita tim yang melaksanakan pencarian atau tracking ke lokasi tentunya menyesuaikan ya. Menyesuaikan selain bifak di lokasi perjalanan itu, ya mereka akan menyesuaikan. Informasi terbaru, mereka melakukan perjalanan ya. Melakukan perjalanan, nanti ada perkembangan akan kami publikasikan lebih lanjut bersama unsur yang ada di komp senter. Bersama dan lanut, dari pihak kepolisian, dan dari pihak bandara, maupun dari air naf. Baik, baik. Terima kasih Pak George sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore. Selamat menikmati.